Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel suryaman service kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki sebuah tv lg slim dengan kerusakan kembali ke posisi stand by oke langsung saja kita coba dulu ya teman-teman ya oke sudah saya colok bisa kita lihat teman-teman lampu indikator sudah menyala ya oke langsung saja kita akan coba nyalakan dengan menekan tombol program ya di tv oke lampunya redup lalu kembali terang ya artinya tv kondisi stand by oke walaupun saya tekan beberapa kali dia tv ini tidak mau setar ya tidak tampil gambar dia kembali ke posisi stand by lagi ya oke langsung saja kita bongkar dulu ya teman-teman ya oke bisa teman-teman lihat disini tv ini dengan tipe 21SA1AG ya oke dan langsung saja kita bongkar tv nya teman-teman oke tv sudah saya bongkar dan disini masih banyak debu ya teman-teman kata informasi dari yang punya tv ini katanya tv ini baru pertama kali servis nah kondisinya seperti ini teman-teman banyak sekali debu ya ada sarang spiderman dan saya skip saja untuk membersihkannya ya oke tv sudah saya bongkar ya oke kita lihat-lihat dulu komponen di area mesin ya nah yang pertama yang terutama IC vertikal ya kebanyakan tv LG ini dengan kerusakan di IC vertikal jadi saya langsung tertuju ke IC vertikal ya jadi kondisinya masih normal dan kita lihat-lihat lagi area sekeliling ya seperti kapasitor elko mungkin dan kita coba balik mesinnya ya oke nah kalau kita perhatikan di pin IC vertikal ini kondisinya atau solderannya sudah retak ya nanti kita akan coba lakukan solder ulang ya oke langsung saja kita akan coba kembali ya kita tes apakah sudah normal atau belum ya oke saya colok lagi oke sudah redup namun kembali ke posisi standby jadi saya lakukan tadi lakukan solder ulang ya di bagian IC vertikal ternyata masih belum membuahkan hasil oke saya curiga sama IC vertikal ya karena kebanyakan TV LG Slim kebanyakan rusak di IC vertikal oke saya cabut lagi ya oke saya raba dulu oh ternyata pendinginnya sangat panas teman teman ya tadi saya nyalakan beberapa detik saja ini kondisi pendingin panas banget ya jadi saya semakin curiga ya sama IC vertikal dengan nomor LA 178 141 ya dan jangan lupa ya untuk elko nya juga kita harus cek ya oke IC vertikal sudah saya lepas dengan nomor LA 78 141 ya oke dan saya akan cabut juga elko yang tadi di belakang pendingin IC vertikal ya oke akan saya cabut ya oke elko nya sudah saya cabut dengan nomor oke dengan nilai 100UF 35V ya oke nanti kita akan coba ukur ya sebelum kita melakukan penggantian elko ya oke langsung saja saya akan tes elko nya oke elko 100UF 35V hanya hanya terukur 35UF ya oke langsung saja saya sudah pengganti elko ya dengan nilai 100UF 100V akan saya tes juga dan oke dan ternyata hasilnya 103 ya jadi elko masih dalam kondisi normal ya masih normal oke bisa teman-teman lihat elko 100UF dengan hasil 104 atau 103 ya jadi elko masih dalam kondisi normal ya oke disini saya sudah siapkan IC vertikal dengan yang baru ya dan juga elko akan saya pasang juga ya oke IC vertikal dan juga elko sudah saya pasang ya oke selanjutnya kita akan coba lagi ya kita tes apakah sudah normal atau belum ya oke saya sudah colok dan saya tekan power ya dan ternyata TV sudah berhasil ya oke bisa teman-teman lihat keluar gambar ya tau rester oke langsung saja kita akan coba hubungkan dengan antena ya oke teman-teman semuanya TV sudah kembali normal ya oke jadi yang rusak hanya dua buah alat ya yaitu IC vertikal dan juga elko ya oke terima kasih buat semuanya yang sudah menonton di channel suryaman service jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya agar tidak ketinggalan video yang saya upload ya dan akhir kata selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye